Jika ada sebuah pertanyaan yang berbunyi, jelaskan prinsip kerja ponsel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus benar-benar memahami tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari gabungan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik ini dapat merambat tanpa medium perantara. Jadi, apabila berada di luar angkasa yang hampa udara, gelombang elektromagnetik itu tetap akan bisa merambat di luar angkasa. Contoh gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya, seperti cahaya matahari, sehingga cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Kemudian, kita langsung saja menuju ke cara kerja ponsel. Nah, cara kerja ponsel secara singkat, yaitu dia akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal gelombang, yang kemudian menjadi sinyal gelombang elektromagnetik tentu saja. Nah, untuk lebih detailnya, jadi sinyal analog ini awalnya berasal dari suara si penelpon yang direkam oleh mikrofon. Kemudian, pada mikrofon, pada mikrofon, itu sinyal akan dirubah dari analog menjadi sinyal gelombang ini. Nah, sinyal gelombang ini berbentuk 0 dan 1. Sinyal 0 dan 1 ini membawa gelombang yang berbeda-beda, berbeda amplitude dan frekuensinya, tergantung tinggi rendahnya frekuensi. Setelah itu, di dalam antena, antena ponsel ya, itu akan dikirimkan ke penerima berupa gelombang sinyal gelombang elektromagnetik, Yang bentuknya seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi, bentuk dari sinyal gelombang elektromagnetik itu seperti ini. Nah, gelombang elektromagnetik ini bentuknya seperti gelombang transversal, Yang arah rambatnya itu tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, di sini, jadi ini pengirim ya. Secara singkat, dia akan mengirimkan gelombang elektromagnetik ini, Yang bentuknya ini adalah gelombang transversal, ke penerima. Sehingga penerima dapat menerima panggilan dari pengirim. Nah, hambatannya dari gelombang elektromagnetik ini apa? Yaitu yang pertama, banyaknya gedung-gedung tinggi. Yang kedua adalah cuaca buruk. Yang ketiga, jaraknya yang jauh. Dan yang keempat adalah kelengkungan bumi. Nah, untuk mengatasi hambatan ini, Maka gelombang elektromagnetik ini ditambahi dengan yang dinamakan menara pemancar. Nah, jadi nanti sinyal gelombang elektromagnetik dari ponsel pengirim itu Akan dipancarkan ke menara pemancar 1, akan diterima. Kemudian, menara pemancar ini akan mengubahnya ke dalam bentuk pulsa-pulsa. Yang kemudian diarahkan, dilewatkan melalui kabel serat optik. Ini namanya kabel serat optik. Yang ditanam biasanya di bawah tanah ataupun di bawah lautan. Kemudian, diterima oleh menara pemancar kedua. Ini ke satu, ini ke dua. Kemudian, dirubah lagi menjadi sinyal gelombang elektromagnetik dan diterima oleh penerima. Nah, menara-menara tersebut itu dikelompokkan ke dalam masing-masing area berbentuk heksakunal. Jadi, ada areanya. Karena tidak bisa, menara itu juga menjangkau jarak yang jauh atau luasan daerah yang besar. Sehingga dikelompok-kelompokkan berdasarkan daerah menara itu. Lalu, bagaimana jika penerima itu berada di luar wilayahnya atau di luar daerah dari sinyal awalnya, maka kita bisa melacak posisi penerima itu berdasarkan kartu nomor ponselnya. Jadi, di dalamnya kartu nomor ponsel itu juga tertanam GPS. Jika penerima ada di wilayah lain, maka home base dari sip pengirim telponis tadi akan meneruskan sinyal panggilan ke wilayah penerima itu berada. Jadi, kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya ponsel. Untuk dapat berkomunikasi jarak jauh. Terima kasih telah menonton!